Intro Wah aku kaget aja denger aja kok bisa Gerbong jalan sendiri tuh Ya gak tau ini pasti ada kelalaian lah ya Kok bisa aku juga gak tau Aku gak mau menghakimi apapun itu yang terjadi Yang jelas kalau gerbong jalan sendiri Berarti kan ada kesalahan Mungkin di orang atau di teknis Kita gak tau tapi ini kan sangat membahayakan Jadi kita masih tetap harus bersyukur Yang ditabrak cuma alat berat gitu Walaupun mengeluarkan Bunyi yang sangat keras dan Gimana kalau sampai yang ditabrak Pemahan lah atau Masyarakat atau manusia Yang menyangkut nyawa orang Jadi buat aku ya mungkin Dari pihak yang terkait Harus lebih ini aja lah Jangan sampai kejadian kayak gini Terulang lagi PT Kereta Api Indonesia Juga harus menikapi hal tersebut ya Karena ini kan bukan kejadian pertama kali Jadi yang Memiliki kewajiban Untuk memastikan ini tidak terjadi lagi Saya kira adalah operator Ya nantinya Dan Atas rekomendasi-rekomendasi Dan temuan-temuan dari KNKT nantinya yang saya harap Segera turun untuk menyelidiki Hal tersebut Kalau dari yang saya baca ya Di Di media online yang saya baca saat ini Sepertinya demikian Bahwa laju kereta itu Terhenti Karena Benturan dengan Alat berat tersebut ya Ya semoga sih Tidak kejadian lagi Ya memang Memang ini harus jadi Setelah tanah Mungkin Saya harap ini yang terakhir kali ya Karena Ini kan Apa Jelas Baik Masyarakat gitu ya Pengguna Apalagi Pengguna kereta api kan Inginnya merasa Selamat ya Ingin Inginnya Operator KI itu Kompeten ya Dalam menjaga Keselamatan gitu ya Saya harap ini gak Adalah Bukan kejadian yang Sistematik gitu Maksudnya ya Semoga ini Bisa diatasi Lokal saja gitu ya Tidak berpengaruh pada Standar keselamatan Di Traik-traik lainnya Saya yakin tidak Ya tapi Ini Inilah pentingnya Kita punya lembaga Seperti KNKT tadi Ini yang harus Meliliki secara tuntas Dan juga Kalau misalnya ada Dugaan-dugaan lain gitu ya Ya silahkan aja Pasang Misalnya pasang CCTV Di setiap stasiun Saya kira bukan hal yang Berlebihan ya Kalau tiap Stasiun Apa Kereta api itu Dipasangin CCTV Untuk memantau Aktivitas ya Di Apalagi di malam hari Misalnya Seperti Cek dulu itu Karena apa Ditelusuri kan Emang bisa ya Kereta jalan sendiri Yang pasti sih ngeri Apalagi ya Sampai Ada korban gak sih Tapi Ada korban Jadinya udah berkali-kali Jadi mungkin harus Lebih hati-hati Ya yang saya pahami Kejadian itu Pertama gara-gara gravitasi Jadi kan ada Perbedaan ketinggian Antara stasiun Malang Dan stasiun Kota Lama Ya Jadi kalau ada Benda yang di atas rel Atau ya Kereta tersebut di atas rel Gak di rem Atau gak di stop Gitu ya Ya mungkin aja Gelinding Itu gak Gak ada yang gaib Dari hal tersebut Ya fakta Faktanya kan ada Perbedaan ketinggian Jadi memang ya Secara fisika ya Ada apa Itu bisa dijelaskan lah Bahwa Bahwa itu bisa Gelinding tuh Bahasanya ya Gerak itu ya Itu Bagi saya gak Bukan yang Supranatural tuh Saya kira gak ada Sama aja kan Mobil ditanjakan Terus gak di rem Ya gelinding kan Tapi gini Tapi kan Bagaimanapun juga Ini kecelakaan Ya Ya mungkin syukur Alhamdulillah Gak ada korban jiwa Tapi tetap Menjadi tanggung jawab KNKT ya Komisi Nasional Kesilakan Transportasi Untuk melidiki Kejadian kayak gini Aku gak Ini ya Apa sih gak Menolak itu Gak ada Karena aku percaya Semuanya itu bisa terjadi kan Apalagi kereta Kayak jalan sendiri Aku gak habis pikir sih Biat-biat semua petugasnya juga Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Ditekan ya tombol lonceng merahnya